Ya pemirsa, burung lovebird yang berbentuk imut dengan suaranya yang merdu menghipnotis pecinta burung paruh bengkok ocehan. Tak khayal burung cantik ini terus diminati masyarakat. Peluang ini pun dimanfaatkan seorang pemuda di Mandailing Natal, Sumatra Utara untuk beternak burung lovebird hingga mendatangkan pendapatan menggiorkan. Melihat bentuknya yang imut dan tingkah yang mengemaskan, serta mendengar suara merdu burung lovebird atau burung cinta, membuat perasaan menjadi nyaman dan tenang. Tak heran, burung cinta ini semakin diminati masyarakat, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Berbagai jenis burung cinta kini tersedia di tempat penangkaran sekaligus budidaya lovebird yang dikelola wahyu warga Kelurahan Dalantigan, Penyambungan, Mandailing Natal, Sumatra Utara. Ada jenis lovebird biola, viseri, personatus, black secret, serta lovebird lilyanan nyasa, silka win silang. Berbagai jenis lovebird ini dipelihara dan dirawat sepenuh hati, sehingga menghasilkan kualitas burung yang berbulu indah, serta suara yang mempesona. Mengembang biakan burung cinta dengan berbagai varian ini, tak ada kendala berarti bagi wahyu. Menurutnya, kondisi kandang yang bersih serta pembelian pakan teratur, menjadi hal penting agar burung cinta bisa berkembang dengan baik. Pakan kita lebih iris, dia, kita campur, catukan aja disitu, kan, satu tempat aja, satu wadah aja, setiap hari dibersihkan, setiap hari diganti airnya, cuma itu, gak ada kesulitannya. Kelemahannya, dia saling mengganggu, saling mengganggu indukan yang satu sama indukan yang lainnya, kan diganggunya, yang satu lagi bercelor yang ini mengganggu. Itulah, kalau dia over, udah over kandang ini, kapasitasnya, itu berlebihan sebenarnya, kan. Banyaknya permintaan di tengah masyarakat, membuat harga burung cinta tetap stabil hingga kini. Dari budidaya ini, wahyu mempunyai penghasilan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dari Madaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Dubis, Ayus, mengaporkan.